Raja Wali Merah Jelit 6. Pasuk Kampung Ngepar. Mereka tak menyangka bahwa itulah Togur, pemimpin atau bekas pemimpin yang pernah mengegerkan Tiongkok, yang menyebut dirinya sebagai Siawong dan kini mereka meloncat turun dari atas kuda dan buru-buru berlutut. Raja mereka sendiri sudah berlutut dan mereka memperhatikan pemuda buntung itu, yang tadi tak diamati baik-baik karena pemuda itu sudah dikabarkan tewas, di Sam Leong Tu. Tapi ketika mereka memperhatikan dengan seksama dan memang benarlah pemuda itu Togur adanya, murid 6 iblis dunia yang memimpin dan menundukkan suku-suku bangsa di utara untuk melakukan serbuan ke Tiongkok maka banyak di antaranya yang merasa bengong dan kaget, juga terheran-heran. Pemuda ini sudah dikabarkan tewas ketika menghadapi keluarga pendekar rambut emas. Pemuda itu sudah dinyatakan binasa ketika menerima pukulan Kim Hu Jin atau Nyonya Kim yang menjadi istri pendekar rambut emas itu, setelah melalui pertempuran teru dan sengit di kota Raja. Maka ketika tiba-tiba hari ini muncul dan mengegerkan mereka, Raja berteriak dan menyuruh mereka berlutut maka semua bengong dan bagai mimpi di Siawong Bolong. Tapi pemuda itu memang ada di situ. Semua orang melihat bahwa pemuda itu masih tinggi besar dan gagah. Kulitnya kehitaman dan matanya berkilat-kilat bagai mati seekor harimau. Sayang kakinya buntung, padahal dahulu lengkap. Dan ketika semua terbelalak dan heran serta kaget, ngeri karena berpikir bahwa jangan-jangan itu adalah roh si pemuda yang mati dan penasaran di Pulau Tiga Naga, Siam Leong Tu, maka si buntung yang menghadapi sekian banyak orang tiba-tiba tertawa bergelak. Haha suaranya menggetarkan isi hutan. Kau tajam dan awas sekali, Cuci Gawa. Sungguh aku kagum dan tak menyangka bahwa inilah pasukanmu. Ah, kau memiliki ingatan yang kuat, dan pandang mati yang tajam. Tapi terangkan padaku bagaimana kau mengenal bahwa aku adalah Togur, putra ayahku yang gagah perkasa mendilang gurba. Hektometer, maaf Cuci Gawa berseri-seri. Aku mengenalmu karena bentuk kepalamu, Siam Wong, yang mirip mendilang ayahmu yang gagah perkasa itu. Juga kesaktianmu, yang telah kau perlihatkan tadi. Bukankah itu adalah KHA Ibal Sinkeng yang kau punyai selama ini? Bukankah itu adalah warisan Hutai Hiap yang kau curi dulu? Haha pemuda buntung itu tertawa lagi. Tapi aku dikabarkan tewas, Cuci Gawa. Dan kau tentu tahu. Itu benar, tapi berita itu tak menyebutkan mayatmu, Siam Wong. Kau hanya dikabarkan jatuh ke laut dan tewas. Padahal orang sehebat dirimu ini sukar dipercaya untuk mati begitu saja. Pemuda sepertimu ini tak mungkin tewas hanya kalau jatuh ke laut. Haha, kau betul. Kau cerdas. Ah, kau pantas menjadi pembantuku yang berpikiran jauh des dan... Tongkat yang menghantam hancur sebuah batu besar di sebelah raja itu tiba-tiba disusul tawa bergelak yang menyeramkan. Cuci Gawa terkejut dan terkesiap ketika tadi tongkat itu bergerak. Dia tak mungkin dapat menangkis atau mengelak. Pemuda itu terlalu tinggi kepandainya kalau dibandingkan dengannya. Tapi ketika batu menggelegar dan hancur ditimpa tongkat, bukan kepalanya, maka raja itu berseri kembali dan membuka matanya, yang tadi diperjamkan. Siam Wong, aku dan pasukanku adalah tetap hambamu yang setia. Nah, kebetulan kau datang. Kami ditimpa bencana, tolong dan hancurkan musuh kami. Haha, musuh apa lagi? Siapa? Asal bukan pendekar rambut emas atau keluarganya tentu aku berani. Apa yang terjadi? Kami kedatangan musuh tangguh, itu ci. Dialah yang datang dan kini mengobrak abrik pasukanku itu ci. Haha, bocah yang masih saudaramu itu. Putera mendiang rajah lu. Benar, dialah, sia Wong. Dan aku tentu rela menyerahkan kedudukanku kepadamu daripada kepada bocah itu. Aku dan pasukanku siap membantumu lagi untuk menjadi kaisar. Haha, bagus. Cocok sekali. Aku memang masih ingin menjadi kaisar, belar dan tongkat yang kembali bergerak dan menghajar pohon di sebelah, yang tumbang dan roboh menjadi tiga potong segera mengejutkan anak buah cuci gawa yang meleletkan lidah melihat kehebatan itu. Si buntung bergerak lagi dua-tiga kali ke kiri kanan dan hancurlah pohon-pohon yang lain. Suaranya hiruk pikuk dan beberapa di antaranya hampir tertimpa. Tapi ketika si pemuda berkelebat kembali dan tongkatnya diluncurkan ke sebuah batu hitam maka batu itu tembus sementara tongkat telah menancap dan bergetar bagai sebuah pisau yang menancap di punuk seekor kerbau cantan. Hah, aku tak takut. Bocah itu terlalu ringan bagiku. Haha, memalukan kalau kau sampai terbirik-birik. Cuci gawa. Padahal kau membawa pasukanmu yang begini besar. Ah, kau tak pantas sebagai pemimpin. Maaf, Raja Tinggi Besar itu meradang. Itu ci sendiri bukan halangan, si oong. Tapi anak buahku yang memberontak dan membantu pemuda itu membuat aku dan pasukanku kalut. Kami melarikan diri, dan kini kebetulan denganmu. Nah, biarlah ku ceritakan sejenak persoalan ini dan setelah itu ceritakan kepada kami bagaimana kau masih bisa hidup. Apakah benar dugaanku bahwa kau tidak tewas di laut? Hektometermetu itu tiba-tiba berkilat berbahaya. Sebelumnya katakan dulu siapa dua orang gadis ini, Cuci gawa. Dan kenapa pasukanmu mati-matian menculiknya? Dia adik itu ci. Oha, begitu? Bagus. Kemudian? Kemudian kami akan menyanderanya, anak buahku tahu melakukan tugas begitu mendengar kekalahanku di batas kota. Hektometer-hektometer, bagus. Kalau begitu ceritakanlah secara lengkap bagaimana pemuda itu datang dan mengalahkanmu. Baru setelah itu aku akan bercerita bagaimana aku masih hidup. Cuci gawa berseri-seri. Kalau sudah begini maka harapan ada padanya dan tentu saja dia girang. Datangnya pemuda itu sungguh di luar dugaan dan hadirnya si buntung yang luar biasa liai ini tentu saja membangkitkan semangatnya. Cuci gawa segera bercerita apa yang terjadi, bagaimana mula-mula itu ci menjadi tawanan bangsa wihur dan dibawa ke situ. Dan ketika si buntung mendengarkan dan mengangguk-angguk, tertawa mengejek maka selanjutnya si buntung itu berkata bahwa cuci gawa tak perlu takut. Hektometer, begitu kiranya. Bagus, dan kita telah menawan dua adiknya pula. Ah, sekarang kita ke sana, cuci gawa. Hadapkan pemuda itu kepadaku dan biarku hajar dia. Dia adalah sahabat pendekar rambut emas. Cuci gawa berseru girang. Dia tentu saja girang karena si buntung ini akan melaksanakan kata-katanya. Itu ci bukanlah tandingan pemuda itu dan apa yang dikata si buntung pasti terlaksana. Dan ketika dia balik bertanya bagaimana si buntung itu masih hidup, apakah benar tidak tewas di laut. Maka si buntung ini tertawa, matanya bersinar penuh demdam. Aku memang tidak mati, aku masih hidup. Kau benar kalau menganggap bahwa dengan kepandaianku yang seperti ini tak mungkin aku mati di dasar laut. Hektometer, aku selamat karena ilmu-ilmuku, cuci gawa. Tapi aku mengalami naas karena kakiku disambar hiu. Tapi paduka memiliki kekebalan. Paduka memiliki sinkang yang amat hebat. Hektometer, waktu itu pukulan Kim Hu Jin membuatku luka dalam. Cuci gawa. Dan karena aku luka dalam maka aku tak dapat mengerahkan kekebalanku ketika kakiku disambar hiu. Ah, maaf. Kalau begitu aku merasa prihatin. Tapi betapapun si wong masih hidup. Ya, aku masih hidup karena aku ingin membalas dendamku. Siapapun di antara kalian ku larang untuk tidak memberitahukan keadaanku ini kepada musuh-musuhku. Sanggup. Sanggup, si wong. Tapi bagaimana nanti dengan itu ci itu? Dia pasti akan menjadi berita utama kalau melapor kepada pendekar rambut emas. Ha ha, kiramu dia akan kuampuni? Bodoh, aku akan membunuhnya, Cuci gawa. Tak akan ku biarkan sahabat-sahabat pendekar rambut emas atau anak istrinya hidup. Aku akan menghajar dan setelah itu membunuh lawanmu. Hektometer, kalau boleh berikanlah dia kepadaku. Aku ingin membalas dendamku, si wong. Aku ingin memenggal kepalanya kalau kau sudah merobohkannya. Baiklah, mari berangkat. Kita temui pemuda itu dan melempar nangis serta salini pada raja Cuci gawa untuk dititipkan. Maka raja itu diminta kembali dan memasuki kotanya lagi. Si Buntung sudah menyeringai dan membalikan tubuhnya. Dan ketika orang terbelalak melihat dia berkelebar tiba-tiba si Buntung ini lenyap seperti siluman. Hebat semua meleletkan lidah. Pemuda itu masih luar biasa, Sri Baginda. Tapi sayang kakinya Buntung. Hush, jangan mengejek. Kita harus bersyukur dia datang, ramba. Kalau tidak tentu kita tak mampu menghadapi lawan kita itu. Hayo siapkan pasukan dan kembali lagi ke kota. Ramba dan lain-lain mengangguk. Memang mereka harus mengakui bahwa tiba-tiba saja semangat mereka berkobar dan bangkit lagi setelah si Buntung itu muncul. Meskipun Buntung namun bekas murid enam iblis dunia yang bergelar siau wong itu bukanlah main-main. Lawannya hanyalah pendekar rambut emas dan anak istrinya. Tokoh-tokoh dunia tak akan sanggup menandingi karena pemuda itu memiliki KHA Ibal Sien Keng dan Jing Sian Eng yang amat luar biasa. Mampu bergerak dan terbang secepat siluman. Mampu hilang dan datang seperti iblis saja. Dan ketika semua bersorak dan riuh rendah maka Cuci Gawa sudah membawa pasukannya keluar hutan. Tadi mereka bersembunyi dan pasukan yang menculik Nangi itu menyusul, bertemu dengan si Buntung dan untung Cuci Gawa keluar. Kalau tidak, mungkin pasukannya bisa dihabisi, karena Togur atau si Buntung itu terkenal kejam dan tidak berperasaan. Dia adalah murid mendiang enam iblis dunia yang tewas di tangan keluarga pendekar rambut emas, juga putera mendiang gurba yang gagah perkasa dan sakti, Suheng Kim M. O. O. Eng atau pendekar rambut emas yang akhirnya tewas oleh pendekar itu. Dan ketika pasukan bergerak dan kembali ke kota, berderap dan bersorak riuh mendapat bantuan yang hebat maka itu citeran cambahaya maut yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Siapakah pemuda Buntung yang disegani Cuci Gawa ini? Benarkah dia mampu menghadapi ituci dan membunuh pemuda itu? Bagi para pembaca yang telah membaca Istana Hantu tentu telah mengenal baik pemuda ini. Benar, dia adalah Togur yang gagah sakti itu gagah dan berwatak kejam dan tipu-tipu musliatnya ditakuti orang. Pemuda inilah yang dulu mengegerkan Tiongkok dengan serbuan besar-besarannya yang tak tanggung-tanggung. Pemuda inilah yang dulu menundukan bangsa-bangsa liar untuk diajak berperang dan satu diantaranya adalah bangsa Umin itu, bangsa yang dulu menjadi sahabat kaisar semasa diperintah Rajahu tapi kemudian dibawa memberontak dan berperang oleh pemuda ini. Dan karena Togur bersama guru-gurunya adalah orang-orang luar biasa di mana kepandayan dan kesaktiannya amat tinggi maka tak ada yang sanggup mengalahkan pemuda itu sampai akhirnya Seri Baginda Kaisar meminta pertolongan pendekar rambut emas. Dan disitulah pemuda ini akhirnya menemui kekalahan. Kahi Bal Sin Kang dan Jing Sian Engnya, ilmu pukulan bola sakti dan ginkang seribu dewa yang dulu dicuri dari mendiang hautai hiap, Pendekar Besar Hu, mertua pendekar rambut emas, tak dapat menandingi pendekar rambut emas dan keluarganya yang masih memiliki dua ilmu simpanan lain yang tak dipunyai pemuda itu, yakni Cui Sian Gin Kang, ginkang pengejar dewa, dan Lui Chiang Hoat, pukulan tangan petir, yang merupakan kelebihan bagi pendekar itu. Dan karena pendekar rambut emas dapat menggabung ilmu-ilmunya sementara pemuda itu hanya dua ilmu saja maka togur terdesak dan akhirnya jatuh di Laut Tung Hai ketika bertanding di atas sebuah karang yang terjal. Dan ketika pemuda itu terpelanting dan jatuh ke laut, disangka tewas, maka pendekar rambut emas dan lain-lain menganggap bahwa pemuda itu binasa. Memang, seandainya saja sebuah kejadian lain tak datang mengikuti peristiwa itu pasti pemuda ini bakal tenggelam dan tewas di dasar samudera. Tapi seekor hiu tiba-tiba menyambarnya di dalam air. Tegur waktu itu sudah setengah pingsan oleh luka-luka dalam yang dideritanya. Pukulan bertubi-tubi dari Kim Hujin atau istri pendekar rambut emas sama telah hebatnya, berkat daya tahan dan sintangnya saja dia dapat menerima semua itu, meskipun kian lama tentu saja kian sesak dan amat berbahaya. Dia dapat mati lemas kehabisan tenaga. Maka ketika dia terlempar atau lebih tepat membuang tubuh ke laut tak mau mati di tangan lawannya itu maka togur disambar dan digigit seekor hiu yang kebetulan berenang di bawah air. Pemuda itu terkejut dan sebisa-bisanya mengerahkan sinkang. Kaki kirinya digigit dan kalau bukan dia tentu seketika itu juga putus. Tapi karena pemuda ini adalah pemuda luar biasa dan selemah-lemahnya dia tetaplah dia pemuda yang kuat fisiknya maka dua jam digigit dan dibawa berenang ke sana kemari oleh hiu yang ganas itu togur masih dapat bertahan. Hiu ini akhirnya marah dan membawanya menyelam ke laut yang dalam. Mayat pemuda itu yang memang tak timbul lagi sudah memperkuat dugaan tewas di bawah laut. Tapi ketika hiu itu membawa berputaran dan dua jam lebih tak mampu menggigit putus kakinya, yang penuh tenaga sinkang maka togur terkejut ketika tiba-tiba dibawa menyelam ke tempat yang dalam. Sehebat-hebatnya dia tentu akan mati juga, kalau terus-menerus begitu. Maka ketika lawan membawa fa ke laut yang dalam dan hiu itu mulai menarik perhatian teman-temannya yang lain untuk berdatangan, siap mengeroyok dan mencaplok tubuh pemuda ini maka begitu seekor hiu lain datang mendekat mendadak pemuda ini menggerakkan tangan dan menangkap siripnya. Gerakan ini cepat dan tak terduga. Hiu itu kaget dan melejit. Namun karena kaki togur digigit hiu pertama sementara pemuda itu mencengkeram dan menjepit kuat-kuat sirip hiu kedua maka begitu hiu itu melejit dan kaget menarik tubuhnya maka hiu pertama terseret dan tiba-tiba tertarik terbawa temannya ini. Selanjutnya dua ekor hiu itu berkutat melawan pemuda ini. Yang satu tetap menggigit dan tak mau melepaskan kaki korbannya sedang yang lain kaget dan marah dicengkeram siripnya. Cengkeraman itu membuat hiu itu kesakitan dan akibatnya berenanglah hiu itu dengan cepat ke atas. Dia melecut-lecutkan ekornya namun togur berada di tengah, terus mencengkeram dan tak mau melepaskan lawannya. Sudah menjadi tekat pemuda ini bahwa dia harus melepaskan diri dari gigitan hiu pertama itu. Dan ketika hiu-hiu lain berenang mengikuti dan togur pucat melihat dirinya akan menjadi korban maka mendadak saking marah dan paniknya pemuda ini tiba-tiba mengerahkan semua kekuatan untuk membuat hiu kedua kesakitan. Dia mencengkeram sedemikian rupa sirip hiu itu hingga berkeratak, patah di dalam. Tapi begitu togur mengerahkan segenap kekuatan di tangan, membuat hiu itu berontak dan melejit ke atas, luar biasa kuatnya, maka saat itulah tenaga di kaki hilang. Sinkang yang sepenuhnya ditarik ke atas untuk membuat hiu kedua kesakitan dan berenang kuat, kaget oleh tenaga pemuda ini tiba-tiba telah membuat kaki yang dilindungi Sinkang menjadi kaki yang biasa lagi, lemah dan kosong dan tiba-tiba saat itu juga togur merasakan kakinya lepas. Pemuda ini mengira terbebas dari gigitan lawan dan hiu pertama itu melepaskan dirinya. Dia tak tahu bahwa saat itulah kakinya putus ditelan hiu yang ganas, hiu yang tak kenal menyerah dan terus menggigit kakinya kemanapun dia ditarik hiu kedua. Maka begitu kaki itu putus karena togur menarik semua Sinkangnya ke atas, ke tangan yang mencengkeram sirip hiu kedua maka saat itulah dia menjadi buntung dan laut di bawah segera menjadi merah oleh darah yang membanjir keluar. Togur sendiri masih tidak sadar dan secepat kilat dia bergerak memiting hiu kedua itu, menusukan kedua jarinya ke tubuh ikan dan menggeliatlah hiu ini oleh tusukan jari baja yang membuatnya perutnya bolong. Dan ketika hiu itu meronta dan semakin kesakitan maka togur telah menghunjam-hunjamkan kelima jarinya ke punggung dan perut ikan ini. Pemuda itu dibawa berenang luar biasa cepatnya hingga hiu-hiu yang lain tertinggal. Togur tak tahu bahwa hiu-hiu yang lain mengejar dirinya, atau lebih tepat, mengejar kakinya yang buntung karena dari kaki itulah darah mengucur membuat hiu-hiu itu beringas. Bau darah memang akan membuat binatang-binatang buas itu semakin menggila dan buas saja. Dan ketika togur terus dibawa dan terbang bersama hiu kedua ini maka muncullah hiu itu di atas permukaan air dan nyosor ke pantai daratan berbatu. Dalam panik dan sakitnya akhirnya hiu itu juga tak sadar membawa diri, tak peduli lagi kemana dia berenang pokoknya dirinya bisa dibebaskan dari pitingan lawannya itu, yang terus menyakiti dan menusuk-nusuk tubuhnya dengan jari-jari yang sekuat baja. Maka ketika dia muncul dan berenang seperti kesetanan, penuh luka-luka di tubuh maka binatang itu nyeruduk dan nyosor ke pantai, tak dapat menahan diri lagi dan terhempaslah mereka kedua kedaratan yang berbatu. Togur megap-megap dan nyaris pingsan. Kalau bukan dia tentu sudah tewas dan kehabisan tenaga sejak tadi. Hebat pemuda ini. Tapi begitu dia dibawa keluar dan menghirup udara segar, lolos dari maut maka hiu yang dipitingnya itu roboh dan tewas tak lama kemudian. Togur berkunang-kunang dan geram memandang lawannya ini, menggerakkan tangan untuk menghancurkan kepala lawannya itu tapi tiba-tiba ia pun roboh, ambruk dan pingsan. Dan ketika dua makhluk berlainan dunia itu jatuh dan sama-sama tak sadarkan diri lagi maka barulah keesokannya pemuda ini siuman dan tahu bahwa kakinya lenyap sebuah. Togur terbelalak dan melotot. Pemuda ini seakan tak percaya pada apa yang dilihat. Tapi ketika dia mengeluh dan sejenak terkejut mendadak, aneh sekali, pemuda ini tertawa bergelak. Murid enam iblis dunia itu terguncang hebat namun dalam kekagetannya itu dia coba melampiaskannya dengan tawa yang menggetarkan seluruh pantai. Togur terbahak-bahak sampai akhirnya dia roboh lagi, bangun dan tertawa lagi sampai akhirnya seluruh mukanya menjadi merah kehitaman. Air matu membanjir namun matu itu sendiri menjadi buas dan menyala-nyala. Dan ketika dia menghantam dan meremukan kepala ikan, yang sebenarnya sudah binasa maka pemuda ini merobek perut ikan dan menyambar segala isinya, jantung dan paru-paru dan bahkan usus. Haha, bedebah jahanam kau, hiu keparat. Perkutuk dan binatang kau. Ah, ku robek-robek perutmu, ku ganyang jantungmu, krius-krius dan togur yang merobek serta mengodal adul perut ikan lalu mengganyang mentah-mentah semua isi perut binatang itu. Tak peduli mulut berlepotan darah dan amis. Tak peduli bahwa lawan sudah mati dan bukan hiu itulah yang menggigit putus kakinya. Dan ketika dia terpincang dan roboh terduduk, masih mengganyang perut ikan maka saat itulah nyeri di kaki terasa hebat. Togur tiba-tiba mengeluh dan menghentikan makanya. Pemuda ini bukan mirip manusia berada lagi melainkan seperti hewan buah sendiri, merintih dan mengejang dan barulah dia ingat bahwa kakinya harus diobati. Darah yang mengucur kiranya sudah berhenti sendiri oleh asinnya air laut? Selamat tapi tentu saja. Rasanya pedih dan senut-senut. Luka yang seakan disiram garam ini bukan main pedihnya. Lagi-lagi kalau bukan pemuda ini tentu akan pingsan dan roboh. Tapi karena Togur adalah pemuda yang keras hati dan sebagai murid enam iblis dunia pemuda ini memang mengagumkan maka sambil merintih dan menahan sakit akhirnya pemuda itu membalut luka di pangkal kaki dengan bajunya sendiri yang sudah diperas dan dilepas. Selanjutnya pemuda itu terhuyung mencari obat-obatan di hutan, menahan sakit dan menggigit bibir dan seminggu lebih pemuda ini merawat diri. Akar-akar tanaman dan daun obat-obatan ternyata banyak terdapat di situ. Pemuda ini mengurus dan merawat dirinya sendiri. Dan ketika sebulan kemudian dia sembuh namun pangkal pahanya buntung, tak dapat dipakai berjalan maka dia mempergunakan tongkat untuk penyangga kakinya itu. Diam-diam pemuda ini menyesal. Sekarang dia menjadi cacat namun tiba-tiba dadanya bergemuruh. Itulah akibat Kim Hu Jin. Dia harus bersyukur bahwa masih hidup dan untuk itu dia akan menuntut balas. Akan dibuntunginya kedua kaki lawannya itu dan akan disiksanya lawannya itu sekejam-kejamnya. Sudah terbayang di benaknya bahwa dia akan mempermainkan wanita itu dengan keji. Mula-mula, HMM dia akan memperkosa lawannya itu, menelanjanginya dan mengikatnya di batang pohon. Lalu menusuk-nusuk seluruh tubuhnya untuk kemudian ditaburi garam. Kemudian, HMM, ketika lawan menjerit-jerit maka dia akan mengutungi satu per satu jari-jari kaki wanita itu, sebelum menabas dan membuntungi kakinya seperti dia. Dan ketika puncak siksaan sudah sampai maka dia akan membeset muka lawannya untuk kemudian dibakar. Pendekar rambut emas, aku tak mau sudah sebelum membeset dan mempermainkan isterimu. Sumpah demi segala iblis aku akan membalas kejadian ini seribu kali lebih kejam. Namun, pemuda itu tiba-tiba tertunduk. Kim Hujin, istri pendekar rambut emas itu bukanlah wanita lemah. Wanita itu amat sakti dan kosen. Ilmu-ilmunya tinggi dan masih lebih tinggi darinya. Kelebihan lawan adalah Cui Sian Ginkeng dan Lui Chiang Hoatnya itu. Selebihnya adalah sama. Tapi ketika dia bersinar dan teringat bahwa wanita itu memiliki seorang anak laki-laki, Beng An namanya, tiba-tiba dia tersenyum dan menyeringai. Hektometer, dia akan melakukan sesuatu yang tak diduga lawan-lawannya itu. Dia akan mencari dan menculik anak ini dulu, mempermainkan perasaan orang tuanya sebelum diaduk-aduk lebih jauh. Dan ketika ingatan itu membuat Togur menyeringai dan bangkit berdiri, maka tak lama kemudian pemuda itu meninggalkan pulau setelah luka-luka di kakinya sembuh. Dia tak berani langsung ke daratan, melainkan berputar mencari tempat-tempat sepi. Seringkali pemuda ini harus menghindari manusia lain kalau bertemu di tengah jalan. Bukan apa-apa, semata hanya menjaga agar dia jangan dikenal dulu. Maka ketika dia menyusur dan akhirnya bergerak ke utara, masuk dan memblok ke barat akhirnya pemuda ini berada di wilayah bangsa-bangsa liar, yang tak begitu mengenalnya seperti halnya orang-orang Kang Ong di pedalaman. Dan ketika hari itu dia tiba di wilayah bangsa Umin dan melihat sepasukan berkuda melarikan dua anak gadis cantik, hal yang membuatnya bersinar. Maka selanjutnya dia menghadang dan ingin main-main dengan orang-orang itu, yang tak disangkanya malah mempertemukannya dengan Cuci Gawa, Raja Bangsa Umin yang dulu ditundukannya dan tentu saja segera mengenalnya karena mereka dahulu memang pernah dekat. Dan ketika Cuci Gawa mengenalnya dan pasukan pun segera terkejut, maka pemuda ini terlibat urusan pribadi dan kini ingin menghadapi itu Ci. Demikianlah, itulah sekelumit kisah tentang pemuda ini. Dan karena itu Ci akan menghadapi seorang lawan tangguh, lawan yang berbahaya maka marilah kita ikuti lanjutannya dan lihat apa yang terjadi. Minus nol. Waktu itu, seperti diterangkan di depan, itu Ci akhirnya berkelebat meninggalkan ibunya. Dia marah dan geram mendengar adiknya diculik. Cuci Gawa dan prajuritnya memang curang, tak tahu malu. Dan ketika dia berkelebat dan sudi, Panglima gagah itu mengikuti dengan pasukannya yang mengejar di belakang maka itu Ci sudah menuju hutan di mana Cuci Gawa atau pasukannya itu diperkirakan melarikan diri. Itu Ci mulai bergerak dan bekerja sendirian. Dia cukup mengenal daerah itu karena dia cukup lama tinggal di sini ketika dulu mengunjungi ibunya. Tapi ketika pasukannya menyusul dan bersorak-sorai, membuat ribut maka dia mengerutkan kening dan terpaksa berhenti. Kalian tak usah membuat gaduh. Aku ingin semuanya terjadi secara diam-diam agar kedua adikku tidak celaka. Berpencarlah, dan jangan bersorak-sorai. Panglima sudi mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Dialah yang meneruskan perintah pemuda itu kepada pasukannya. Derap pasukan berkuda yang seribu lebih ini memang cukup membuat gaduh isi hutan, belum ditambah dengan teriakan-teriakan mereka yang menantang-nantang atau memanggil-manggil Cuci Gawa. Maka begitu itu Cuci melarang berteriak-teriak dan semua diam maka itu Cuci minta agar pasukan dipecah menjadi tiga. Barisan tengah menerobos isi hutan, yang lain bergerak di kiri dan kanan. Kalau musuh bertemu kita sebaiknya beri tanda kepada yang lain agar cepat-cepat membantu. Baik, dan padukah sendiri, pangeran. Apakah akan memasuki tengah hutan? Ya, aku akan bergerak di sini. Paman pimpin yang lain dan biar yang ini mengikutiku dari belakang. Tapi belum pemuda itu menyelesaikan kata-katanya tiba-tiba terdengar suara tawa aneh yang bergema menggetarkan isi hutan. Suaranya tak kalah dasyat dengan gemuruh derap seribu kuda dan ituci serta yang lain-lain terkejut. Suara itu terdengar dari depan namun pemilik suaranya tak tampak. Dan ketika suara itu bertambah dasyat dan pasukan di depan mengeluh tiba-tiba mereka terguling dan roboh dari atas kudanya, mendekap dada. Sumpal telinga kalian. Awas, seseorang menyerang dengan tenaga sakti. Namun terlambat. Seratus orang di depan tiba-tiba roboh dan terguling dari atas kudanya lagi. Bahkan yang ini lebih hebat, muntah darah dan batuk-batuk. Dan ketika sudi panglima yang gagah itu juga terhuyung dan batuk-batuk, menekan dada kirinya maka secepat kilat ituci menotok dan menyumpal telinga panglima ini. Mundur semua mundur. Bentakan atau seruan menggeledek ituci menggetarkan hutan. Pemuda ini mengerahkan hikangnya juga dan dengan tenaga suara itu dia coba menindih tawa yang bergulung-gulung. Tawa itu kian hebat hingga ratusan orang tiba-tiba tak tahan lagi, jatuh dan merintih-rintih di tanah. Mulut dan hidung mereka mulai mengeluarkan darah, juga telinga. Dan ketika ituci kaget karena bentakan suaranya masih tertindih oleh tawa yang menggetarkan itu maka dia pun tiba-tiba terhuyung dan jatuh terduduk. Keparat ituci kaget sekali. Siapa gerangan yang bersikap pengecut ini? Kenapa menyerang tanpa berani memperlihatkan diri? Heh, keluarlah, manusia kunyuk. Perlihatkan dirimu dan jangan main sembunyi. Tawa itu tiba-tiba berhenti. Seperempat pasukan sudah roboh terguling pingsan. Waktu yang hanya sekejap itu sudah membuat ratusan orang jatuh di tanah, rata-rata terguncang dadanya oleh tawa yang amat dasyat itu, tawa yang mengandung hikang dan sanggup menggetarkan gunung seberapapun kokohnya dia. Dan ketika tawa itu berhenti disusul berkelebatnya sesosok bayangan maka samar-samar di mulut hutan berdiri seorang laki-laki buntung yang mengetruk-ngetrukan tongkat. Hehehe, sebegitu saja daya tahanmu, itu ci. Sayang sekali, kau akan mati. Itu ci terbelalak. Pemuda tinggi besar ini melihat seseorang yang tinggi besar pula, berdiri setengah membungku karena satu kaki yang lain ditopang tongkat, tak tegak namun cukup memberitahukan bahwa seorang lawan yang amat berbahaya berdiri di situ. Lawan yang jelas kejam dan berwatak buruk, karena tak segan-segan menyerang prajurit yang merupakan orang-orang biasa, bukan ahli-ahli silat. Dan ketika itu ci tertegun karena tak mengenal bayangan itu, yang berdiri di tempat setengah gelap maka dia menjadi heran di samping terkejut, bangun berdiri. Kau siapa? Bayangan itu tertawa. Sekarang lawan tak mengeluarkan tenaga saktinya lagi dan tawa itu terdengar biasa. Namun karena keluar dari orang yang aneh dan juga di tempat yang menyeramkan hutan yang gelap maka itu ci merinding dan seakan-akan mengenal tawa itu, tawa yang lupa-lupa ingat. Haha, kau sudah pikun, itu ci. Kau rupanya sudah pelupa. Mendekatlah, dan lihat siapa aku. Itu ci berdetak. Memang tanpa disuruh lagi dia pasti akan mendekat dan melihat orang itu. Bukan apa-apa melainkan sekedar ingin tahu dan memaki. Maka begitu orang menantang dan dia disuruh mendekat, hal yang tentu saja tak takut dilakukannya maka itu ci berkelebat dan membentak. Iblis busuk, aku memang akan melihat dan mendekati tampangmu. Berkata begini itu ci menyiapkan kedua lengannya yang bergetar penuh tenaga sinkang. Dia harus waspada karena siapa tahu lawan akan menyerang, dengan tongkatnya itu umpamanya. Tapi ketika lawan tenang-tenang saja dan tertawa, menunggu dia dekat maka itu ci sudah berhadapan dan berhenti di depan lawannya ini. Lihatlah, lihat baik-baik. Kau tentu tak lupa kepada aku. Itu ci melebarkan mata. Dia sekarang sudah dekat dan tempat remang-remang itu bukan menjadi halangan. Seorang pemuda sebayanya yang tinggi besar dan berkulit hitam dilihatnya. Itu ci tertegun, bagai disambar geledek. Dan ketika dia mengamati lagi dan tentu saja mengenal wajah itu, wajah yang tampan namun kejam tiba-tiba pemuda ini tersentak kaget dan mundur selangkah. Togur. Lawan terbahak menyeramkan. Isi hutan tiba-tiba kembali diguncang tawa yang dasyat ini. Togur mengeluarkan hikangnya dan berderaklah sebatang pohon di sebelah itu ci, miring dan roboh. Dan ketika pemuda itu terkejut dan kaget bukan main, tak menyangka bahwa lawan adalah murid enam iblis dunia itu. Maka itu ci yang tertegun dan terbelalak melihat kaki orang yang buntung tiba-tiba disambar tongkat. Benar, aku, itu ci. Dan kau tentu kenal ini, Wardan itu ci yang menangkis tapi terpelanting, roboh dan terguling-guling segera berteriak kaget karena itulah KHI Balsin Kang. Keparat, benar kau kiranya itu ci bergulingan melompat bangun, sekarang yakin bahwa ini benar-benar lawannya dan keheranannya akan kaki lawannya yang buntung sudah tidak dipikirnya panjang lagi. Dia berhadapan dengan lawan yang amat berbahaya dan begitu meloncat bangun tiba-tiba pemuda ini melengking, bergerak dan sudah membalas lawannya dengan satu pukulan jarak jauh. Tapi ketika lawan menangkis dan menggerakkan tongkatnya maka pemuda itu kembali terbanting dan gegerlah pasukan di belakangnya. Des, itu ci jatuh bangun. Togur tertawa lagi dan pasukan berkuda yang mau maju tiba-tiba terpelanting lagi. Mereka menjerit dan mengeluh oleh tawa yang menggetarkan isi dada itu. Itu ci sendiri harus mengerahkan sinkangnya untuk melindungi dada. Dan ketika dia meloncat bangun dan menyuruh pasukannya mundur, hal yang segera dilaksanakan maka pemuda itu menyambar tombak seorang prajurit dan dengan senjata ini itu ci lalu menerjang. Mundur semua mundur. Jangan dekat-dekat. Lawan terbahak lagi. Togur mengelak dan tombak menderu di samping tubuhnya, menghajar dan menusuk roboh sebuah pohon di belakang. Dan ketika itu ci membentak dan menyerang lagi, berkelebatan dengan marah maka di saat itulah terdengar derap pasukan cuci gawa dan muncullah raja tinggi besar itu tertawa menyeramkan. Haha, mampus kau, itu ci. Dan sekarang aku akan mengobrak-abrik pengikutmu. Hayo, maju. Serbu dan bunuh Panglima Sudi. Panglima itu dan anak buahnya terkejut. Mereka tak menyangka bahwa tiba-tiba muncul si buntung yang amat lihai itu. Mula-mula Panglima Sudi lupa-lupa ingat. Dia mendengar itu ci menyebut-nyebut nama lawan namun karena Togur sudah dianggap tewas maka dia bingung mengenal siapa lawan tuannya itu. Tapi, begitu KHA Ibal Sin Keng menyambar dan pukulan bola sakti itu selalu mementalkan pukulan itu ci maka kagetlah dia mengenal pemuda ini. Dan kekagetannya bertambah lagi dengan munculnya pasukan Cuci Gawa. Pasukannya sendiri sudah roboh ratusan orang oleh tawa dasyat yang dikeluarkan Togur. Dia baru ingat dan kaget akan pemuda ini, juga heran bagaimana tiba-tiba muncul di situ dengan kaki yang buntung pula. Tapi karena Cuci Gawa sudah menyerang dan raja itu menjepretkan panah memidik anak buahnya maka Panglima ini melengking dan memberi aba-aba maju. Tadi pasukannya mundur karena tak berani menghadapi Togur, lain kalau sekarang disuruh menghadapi pasukan Cuci Gawa, yang sebenarnya adalah rekan sendiri tapi berbeda pendapat. Maka begitu Cuci Gawa membidik panah dan tiga orang teman mereka roboh oleh panah yang besar ini segera mereka mengeperak kuda dan menyambut pasukan Cuci Gawa itu, sebelum mereka digilas. Serbu, bunuh Cuci Gawa. Cuci Gawa tertawa bergelak. Akhirnya pertandingan antara dirinya dengan Panglima Sudi tak terlakan lagi. Panah-panahnya sudah ditangkis panah Panglima itu dan runtuh ke tanah. Sudi memang Panglima yang hebat. Tapi karena itu Cuci tak akan melindungi Panglima itu sementara dia sudah siap membunuh lawan maka raja ini melarikan kudanya membabatkan gendawa. Haha, mari maju, Sudi. Lihat kepalamu akan kuhancurkan war. Gendawa raja dielak cepat. Seng Panglima tak berani menyambut dan tombaknya dicabut, bergerak dan sudah menghadapi gendawa lawan yang menderu-deru di atas kepala. Tapi ketika muncul Panglima Horok dan Panglima itu minta agar rajanya mundur ternyata Cuci Gawa menolak. Tidak, aku ingin membunuh pengkhianat ini dengan tanganku sendiri, Horok. Maju dan pimpinlah pasukan merobohkan pemerontak. Bunuh mereka kalau tidak mau menyerah. Horok akhirnya mengangguk. Panglima itu bergerak menerjang pasukan lawan dan berkali-kali membentak agar pengikut Sudi menyerah. Ramba juga mau mewakili rajanya namun Cuci Gawa menolak, menyuruh pembantunya itu mengobrak abrik pasukan lawan dan membunuh mereka kalau tidak mau menyerah. Itu Ci dan pemimpin-pemimpin yang lain akan mati terbunuh, siapa membangkang akan mati terbunuh pula. Dan ketika Ramba juga mengangguk dan menggerakkan terisulanya membabat pasukan lawan maka anak buah Panglima itu panik dan gentar, apalagi setelah mengenal bahwa si Buntung itu adalah Siowong, pemuda lihai yang dulu menguasai bangsa-bangsa liar dan menyerbu Tiongkok, melihat itu Ci kehilangan lawannya yang mulai berkelebatan cepat bagai siluman menari-nari. Dia-dia Siowong. Murid enam iblis dunia. Benar, haha Cuci Gawa tertawa bergelak, mematahkan nyali lawan. Karena itu menyerahlah, tikus-tikus busuk. Kalian masih akan kuampuni kalau segera membuang senjata. Tapi kalau tidak maka kalian semua ku bunuh. Panglima sudi mengeluarkan bentakan marah. Pasukannya yang menjadi Cio tiba-tiba diperintahkan untuk bertempur dengan gagah berani. Mereka melawan iblis-iblis kejam yang manis di mulut tapi keji di hati. Panglima itu menusukan tombaknya memaki lawan, maksudnya mau membangkitkan semangat anak buahnya agar tidak kena gertak. Tapi ketika tombaknya terpental dan dia sendiri terhuyung, kalah tenaga, maka maksud Panglima itu malah berakibat sebaliknya. Pasukan pengikutnya menjadi panik karena di sana itu Cio juga terbanting oleh gebukan tongkat. Si Buntung tertawa menggetarkan hutan dan lenyap merupakan bayang-bayang hitam, mendesak dan bahkan menekan itu Cio yang tadinya menjadi andalan pasukannya. Dan ketika pemuda itu kembali bergulingan sementara Seng Panglima juga berteriak dan terjatuh dari atas kudanya, menangkis hantaman gendawa. Maka pasukan Cuci Gawa yang dua kali lipat dibanding pasukan itu membuat anak buah Panglima ini kalang kabut. Horok dan ramba membabat siapa saja yang tak mau segera membuang senjatanya. Sepak terjang atau tandang dua pembantu Cuci Gawa itu benar-benar ganas sekali. Mereka benar-benar merasa sombong setelah hadirnya si Buntung itu, eh yang mampu menghadapi itu Cio, pemuda yang semula paling ditakuti. Dan ketika Sudi dan pasukannya bingung dan tawa yang bergetar-getar dari mulut si Buntung terus ditujukan kepada pasukan ini. Maka Sudi dan anak buahnya terdesak hebat dan beberapa di antaranya mulai melarikan diri. Hei, jangan melarikan diri. Buang senjata kalau ingin menyerah. Horok melempar empat lembing ke arah lawan yang melarikan diri. Mereka itu menjerit dan roboh tersungkur, membuat yang lain pucat dan akhirnya paniklah pasukan itu. Kalau saja Panglima Sudi mampu menghadapi Cuci Gawa atau kalau saja si Buntung itu bukan si Awong yang sudah mereka kenal. Kehebatannya barangkali pasukan ini akan bertempur dengan gagah berani. Namun celaka, lawan dibantu si Awong, pemuda yang dulu memimpin dan menundukkan bangsa-bangsa liar. Tak akan ada yang kuat menandingi pemuda itu dan itu Cipun tidak. Dulu mereka sudah melihat bahwa putra Raja Ho itu memang bukan tandingan lawan. Yang dapat menghadapi pemuda itu hanyalah pendekar rambut emas atau keluarganya, yang lain-lain tak akan mampu dan sejarah pasti berulang. Dan ketika benar saja di sana itu Cipun mulai mengeluh dan terhuyung-huyung, terdesak hebat, tombak di tangannya selalu terpental oleh tongkat di tangan lawan maka perlahan tetapi pasti pemuda itu mundur-mundur dan semakin terjepit. Dan tombaknya akhirnya patah. Itu Cipucat ketika tombak di tangannya itu ditangkis tongkat, patah dan menjadi dua potong. Dan ketika lawan tertawa bergelak dan melanjutkan gerakan tongkat maka bahu pemuda itu terhantam dan itu Cipun terjengkang. Des! Pasukannya pucat. Kalau sudah begitu maka tak ada harapan lagi. Sudi yang jatuh dari atas kudanya juga dikejar dan terus dikejar lawannya. Cucigawa terbahak-bahak melihat Panglima itu basah kuyuk, pucat kehilangan senjata dan menyambar lagi tombak yang lain namun gendawa di tangan raja terlalu hebat. Panglima itu kalah tenaga karena Cucigawa memang tinggi besar dan gagah. Dan ketika Panglima itu dihantam gendawa dan meloncat ke kiri, terpeleset, maka Cucigawa tiba-tiba mencabut sebatang anak panah dengan tangan kirinya dan secepat kilat menimpukannya ke dada lawannya itu. Haha, mampus kau, pemerontak. Pergilah ke neraka. Panglima sudi terbelalak. Tak ada kesempatan lagi untuk mengelak dan apa boleh buat dia menggerakkan tangannya menangkis. Tapi karena kurang cepat dan masih saja panah meluncur maka tangan Panglima itu terluka sementara dada kirinya tertancap, roboh dan saat itu lawan melepas lagi panah kedua. Seng Panglima tak mampu menangkis lagi dan tembuslah panah itu di perutnya. Dan ketika Panglima itu roboh dan mengeluh, benar-benar tak berdaya lagi maka lawan membungkuk dan gendawa pun diayun ke atas kepalanya. Prak. Cuci gawa tertawa bergelak. Sudi terjengkang dengan kepala pecah, isi dan otaknya berhamburan. Dan ketika Panglima itu ambruk dan binasa, tewas seketika, maka pasukannya bersorak sementara pasukan lawan terkejut bukan main. Mereka sudah didesak dan diserang habis-habisan. Robohnya Panglima sudi membuat mereka ngeri dan pucat, tak lama lagi tentu mereka juga roboh dan binasa. Dan ketika mereka ada yang membuang senjata dan berteriak menyerah, patah oleh kejadian ini maka di sana itu Cuci juga terpelanting dan berteriak tertahan. Putera Rajahu ini sudah patah tombaknya dan terdesak hebat. Pukulan-pukulan Sintangnya selalu membalik oleh K. H. Ibal Sinkeng yang dipunyai lawannya itu. Itu Cuci marah dan gusar sekali karena Togur mempergunakan ilmu curian. K. H. Ibal Sinkeng adalah milik pendekar rambut emas dan keluarganya tapi dengan kelicikannya yang tak tahu malu kini pemuda itu mempergunakannya. Dulu ilmu itu adalah milik Ho Taiyap dan gara-gara pemuda ini Ho Taiyap sampai tewas dan dicuri ilmunya, bakal, istana hantu. Maka didesak dan harus mengakui bahwa KHA Ibal Sin Kang memang luar biasa, karena pukulan bola sakti itu akan selalu menolak dan mementalkan pukulan-pukulannya. Akhirnya Ituchi berteriak menghantam lawan dengan kedua tangan, membuang sisa tombak tapi pada saat itu lawan berkelebat menghilang. Dengan jingsian-engnya yang luar biasa, Ginkang Seribu Dewa, memang tonggur dapat lenyap seperti siluman. Ituchi kalah cepat dan tak mampu mengimbangi lawan. Maka ketika dia kehilangan sasaran dan saat itu pukulannya mengenai angin kosong, menghantam dan meledakan pohon di depan maka saat itulah lawan muncul di belakangnya berseru tertawa. Ituchi, cukup. Kau harus menyerah dan menyatakan takluk atau aku terpaksa membunuhmu. Ituchi terbanting. Tepukan lawan perlahan saja namun karena dipenuhi KHI Balsin Keng maka hantanya bukan alang kepalang. Dia seakan digebuk lempengan besi seribu ton ketika telapak pemuda itu mendarat. Dan ketika Ituchi mengaduh dan bergulingan menahan sakit maka lawan memintanya untuk menyerah. Aku tak sudi menyerah, lebih baik mampus. Hektometer, kalau begitu baiklah, si buntung tertawa dingin. Sudah kuduga bahwa kau keras kepala, Ituchi, sombong dan tak tahu diri. Baiklah, kita akhiri main-main ini dan menghadaplah mendiang ayahmu. Ituchi membentak. Saat itu dia sudah melompat bangun dan menubruk lagi, nekat. Dia memang marah dan sadar bukan tandingan lawan. Namun karena lari atau menyerah adalah pantangan baginya maka begitu lawan mengejek tiba-tiba dia menerkam sebuah sarimau luka. Namun sesosok bayangan panjang tiba-tiba menyambut. Ituchi terkejut ketika sesuatu menyambar dadanya, pengkat lawan. Kiranya, dalam jengkel dan gemasnya tiba-tiba lawannya itu melepaskan tongkat. Senjata di tangan itu memapak ketika justru dia sedang melompat ke depan. Dan karena itu Ituchi tak mungkin mengelak dan satu-satunya jalan ialah menangkis. Maka pemuda itu sudah melakukannya namun alangkah kagetnya ketika tongkat itu licin dan terus meluncur, lewat di sisi tangannya dan tentu saja pemuda itu kaget bukan main. Tongkat itu seperti ular atau belut yang terus menyambar tanpa dapat dicegah lagi. Dan ketika Ituchi berteriak dan bercat serta pasi maka saat itulah tongkat itu menancap dan tembus sampai punggungnya. Cep Ituchi bergetar tertahan. Pemuda ini terpantek di tengah jalan dan mendulik, darah memunkrat dari luka-lukanya. Tapi ketika dia mengeluh dan roboh terjerembak, tak mampu bertahan lagi maka putra Rajahu ini tewas dan seketika itu juga melayang jiwanya. Haha si buntung terbahak-bahak. Terkabul keinginanmu, Ituchi. Menghadaplah ayahmu dan jangan salahkan aku. Pasukan gempar. Pengikut Panglima Sudi menjadi kaget dan pucat. Mereka yang tidak membuang senjata tiba-tiba membalik dan melarikan diri, berteriak-teriak. Dan ketika lawan mengejar dan Cucigawa tertawa bergelak maka Raja itu mementang gendawanya dan satu per satu dipanah seperti pemburu yang kegirangan mendapat buruan. Akibatnya terjung kalah orang-orang itu namun yang lain masih mampu menyelamatkan diri. Mereka inilah Yariq terus memacu kudanya memasuki kota, pasukan Cucigawa berderap di belakang tapi mereka yang lebih cepat tak sempat dikejar. Dan ketika mereka berteriak-teriak bahwa pangeran tewas, langsung ke perkemahan Cao Chun maka ibu yang sedang menunggu putranya itu terpekek. Apa? Anakku tewas? Itu ci. Itu ci. Benar, seorang pemuda lihai membantu Cucigawa, ibu Suri. Dan dia itu bukan lain adalah Xiao Wong, pemuda iblis yang dulu menjadi murid enam iblis dunia itu. Kini dia muncul dan membunuh pangeran. Mari melarikan diri dan ikut bersama kami. Tidak Cao Chun tiba-tiba berteriak. Kau bohong, prajurit. Kau penipu. Pemuda iblis itu sudah tak ada lagi. Dia terbunuh di Sam Leong Tu. Ah, kami tak dapat menerangkan, ibu Suri. Pemuda itu hidup lagi dan sekarang kakinya hanya sebelah. Kami juga tadinya tak percaya tapi sekarang harus percaya. Panglima Sudi juga binasa. Mari cepat bersama kami karena musuh mengejar di belakang. Cao Chun roboh. Wanita ini tiba-tiba menjerit dan pingsan begitu disambar si prajurit. Dia tak kuat lagi menahan berita itu karena si prajurit bicara begitu sungguh-sungguh, juga teringat mimpinya semalam bahwa putranya itu dijemput Seng Ayah, padahal mendiang Rajahu sudah lama tiada dan itu berarti tanda tak berbaik, terbukti sekarang dan Panglima Sudi pun dikabarkan binasa. Maka begitu si prajurit menyambarnya dan tepat bersamaan itu wanita ini roboh maka Cao Chun sudah dibawa ke atas kuda dan dilarikan sekencang-kencangnya. Dari belakang memang terdengar gemuruh dan sorak-sorai pasukan Cuci Gawa. Mereka itu datang dengan membawa kemenangan dan pasukan yang ada di depan membawa sebuah kepala yang berlumuran darah, ditancapkan di sebatang tombak dan diacung-acungkan kepada rakyat. Itulah kepala ituci yang dipenggal oleh Cuci Gawa, setelah pemuda itu dirobohkan oleh Togur. Dan ketika semua berteriak-teriak, gembira sementara rakyat dibuat menggigil dan pucat, ngeri oleh kepala yang dibuat permainan oleh pasukan Cuci Gawa itu maka raja dan semua pembantunya masuk bagai hewan-hewan buas yang mencapai kemenangan dengan brutal. Cuci Gawa segera menduduki kemahnya lagi dan mengumumkan bahwa para pemberontak telah dihancurkan. Siapa yang coba-coba melawan lagi akan dibunuh dan tentu saja tak ada seorang pun yang berani. Togur, si buntung yang lihai itu telah membantu kemenangan Cuci Gawa tapi tak mau memperlihatkan diri kepada rakyat. Pemuda ini berkata biarlah Cuci Gawa menduduki singgah sananya lagi, dia akan berdiri di belakang layar dan raja itu hanya sebagai boneka yang melaksanakan perintah-perintahnya. Dan ketika hari itu bangsa Umin diguncang oleh kejadian-kejadian yang menggemparkan maka selanjutnya Cuci Gawa memerintah dengan tangan besi dan rakyat dibuat takut oleh kebengisan raja yang tiba-tiba melebih sikap-sikapnya yang lalu. Rakyat tak diberitahu akan munculnya si buntung ini karena Togur tak mau banyak orang tahu akan dirinya. Dia ingin menyembunyikan dirinya dan biarlah tetap dianggap tewas, seperti apa yang disangka orang dengan kematiannya di Sam Leong Tu itu. Dan karena pasukan yang tahu kehadiran pemuda ini diancam untuk tutup mulut, tak boleh memberitahu siapapun maka Togur menjadi bayangan dibalik berdirinya Cuci Gawa. Pemuda ini tetap mendudukan raja itu sebagai pemimpin bangsa Umin, meskipun tentu saja dialah yang berkuasa dan menguasai rakyat seperti dulu. Tapi ketika peperangan selesai dan ituci dibunuh ternyata dua adik perempuannya yang ditangkap pasukan Cuci Gawa lenyap melarikan diri. Dua prajurit yang menjaga mereka tewas, ditikam dari belakang. Dan ketika Togur diberitahu tentang ini tiba-tiba pemuda itu berkerut kening. Tak ada, hilang. Hektometer, bodoh sekali prajuritmu itu, Cuci Gawa. Tapi kalau mereka sudah melarikan diri biarlah mati diterkam binatang buas. Sudahlah, aku tak butuh mereka tapi di mana ibu Suri Chao Chun. Wanita ini pun tak ada, juga melarikan diri. Tentu dibawa oleh sisa-sisa prajurit sudi. Apa, tak ada? Selaka, bodoh sekali, Cuci Gawa. Kejar dan tangkap wanita itu. Dia bisa berbahaya-berbahaya seng raja terkejut, tertegun. Wanita itu lemah, siau weng. Kalau ituci saja dapat kau. Bunuh apalagi wanita itu. Bagaimana bisa dikatakan berbahaya? Bodoh dan tolol tongkat tiba-tiba bergerak, mengibas raja itu hingga mencelat terguling-guling. Wanita itu erat hubungannya dengan pendekar rambut emas, Cuci Gawa. Kalau dia sampai lolos dan memberitahukan ini tentu aku celaka. Cari dan dapatkan wanita itu, bunuh di tempat. Cuci Gawa kaget. Sekarang dia mengerti dan tiba-tiba melompat bangun. Pinggangnya digebuk dan raja itu tertatih-tatih, kesakitan. Tapi ketika dia meringis dan mengangguk maka dia cepat memanggil pembantunya untuk mengejar dan mencari Cao Chun. Dan begitu puluhan orang bergerak maka nasib wanita itu dibayang-bayangi maut sementara dua puterinya pun entah pergi kemana. Tanda bintang. Lepaskan aku, aku bisa menunggang kuda sendiri begitu Cao Chun berontak ketika sadar. Wanita ini memang dilarikan cepat dan tubuh yang berguncang-guncang akhirnya sadar setelah kuda pengawal menaiki bukit berbatu yang terjal. Seratus lebih mengiring di belakang dan semua orang rata-rata mandi keringat, juga bermuka murung karena orang-orang yang menjadi pimpinan binasa semua. Itu ci, pangeran yang diharap dan berkepandaian tinggi itu ternyata rewas di tangan si buntung, si awong yang dulu bekas penakluk suku-suku bangsa liar. Dan ketika semua bersedih dan bercucuran air mata maka prajurit yang membawa ibu suri tiba-tiba terkejut ketika ibu suri bergerak dan merontak ingin menunggang kuda sendiri. Berikan kudamu, kau ikut di belakang seorang pemuda tiba-tiba tampil ke depan, menghentikan kuda si prajurit dan pemuda ini mengangkat tangannya menghentikan rombongannya pula. Dia sendiri sudah cepat meloncat turun dan menolong Chao Chun menaiki kuda si pengawal, ketika si pengawal atau prajurit itu meloncat turun dari atas kudanya untuk memberikan kuda tunggangannya kepada Chao Chun. Dan ketika Chao Chun tertegun dan melihat pemuda itu maka si pemuda membungkuk dan memberi hormat. Silahkan, paduka tetap kami kawal, ibu suri. Dan berjalanlah di tengah tapi bukit bebatuan ini terjal. Kaulisan. Putera Panglima Sudi? Benar, pemuda itu menggigit bibir. Kita sama-sama kehilangan orang yang kita cintai, ibu suri. Silahkan paduka berjalan dan kami mengawal. Chao Chun terseduh. Tiba-tiba wanita itu meloncat turun dan menubruk pemuda ini, memeluk. Dan ketika dia menangis dan mengguguk mendekat pemuda itu, teringat puteranya maka Lisan, pemuda gagah putera Panglima Sudi ini bercucuran air matu dan tak dapat menahan kesedihannya pula. Oha, kau ah, kita sama-sama kehilangan orang yang kita cintai, Lisan. Tapi kau laki-laki sedang. Aku wanita. Apa yang dapat ku lakukan setelah puteraku terbunuh? Siapa yang melindungi dan membela aku kalau aku ditimpa bahaya? Keparat, sungguh kejah musuh yang mencelakakan kita itu, Lisan. Dan rupanya sudah nasib bagiku untuk selalu tertimpa nasib buruk. Sudahlah, pemuda ini menghibur. Meskipun aku laki-laki tapi aku juga sama tak berdayanya seperti paduka, ibu suri. Aku juga tak mungkin membalas pembunuh ayahku. Mereka terlalu liai, dan aku bukan lawannya. Dan kalian bilang bahwa Togur masih hidup. Setan Jahana mana yang menghidupkan pemuda itu, Lisan. Bukankah dia sudah mampus di Sameliongtu? Kami tak dapat menjawab ini si pemuda menunduk sedih, gentar dan sedih. Kami juga tak tahu bagaimana dia hidup, ibu suri. Tapi yang jelas kita menghadapi musuh yang tak terkalahkan. Aku putus asa dan tak tahu apa yang harus ku lakukan. Tidak Chow Choon tiba-tiba bangkit semangatnya. Aku tahu apa yang harus kalian lakukan, Lisan. Pergi dan antarkan aku ke pendekar rambut emas. Di sana kita dapat melakukan banyak dan kalian akan dapat membalas dendam. Lisan, pemuda gagah ini tertegun. Dia seakan disentak ke alam pemikiran baru dan tiba-tiba seratus orang di belakangnya bersorak. Mereka tadi membawa lari ibu suri tanpa ingat akan nama yang besar itu, lari dan hanya lari tanpa tujuan. Maka begitu ibu suri menyebut nama ini dan pendekar rambut emas adalah nama yang dapat diandalkan. Tiba-tiba saja mereka bersorak dan kegirangan oleh permintaan Chow Choon. Kalau begitu mereka telah salah jalan. Tadi Lisan tak mengarahkan mereka karena hanya mengikuti si prajurit yang membawa Chow Choon. Tapi begitu Chow Choon menyuruh mereka mencari pendekar rambut emas, pendekar yang tinggal di sebelah barat di utara tembok besar. Maka mereka bergegas dan Lisan pemuda gagah itu memerintahkan untuk kembali turun. Tapi orang-orang ini terkejut. Baru saja mereka kembali dan turun tiba-tiba dari jauh tampak barisan berkuda Chow Choon. Itulah orang-orang yang diperintahkan raja untuk mengejar dan menangkap Chow Choon. Cuci gawa memerintahkan agar semua jalan ke barat ditutup. Togur telah memberitahu pemimpin bangsa Umin itu bahwa Chow Choon pasti akan minta perlindungan di barat. Dan karena pendekar rambut emas memang tinggal di sebelah barat sementara bangsa Umin di sebelah timur. Maka begitu Chow Choon dan pengiringnya kembali ke sana maka tempat itu sudah ditutup atau dicegat pengikut-pengikut Cuci gawa, yang memang mencari dan mengejarnya. Itu dia, tangkap. Lisan dan anak buahnya terkejut. Mereka sudah dilihat pasukan lawan dan tinggal dua pilihan bagi mereka, menyambut atau memutar tubuh melarikan diri. Tapi melihat bahwa lawan seimbang jumlahnya maka pemuda gagah itu sudah menyuruh pasukannya menyambut, terjang, dan bunuh mereka. Pemuda itu sendiri sudah melarikan kudanya dan menggerakkan pedang. Lawan yang ada di depan segera dibabat dan robohlah seorang para jurid di sambar pedang pemuda ini. Dan ketika yang lain berteriak dan ikut menerjang maka pasukan musuh sudah dihadapi dan terjadilah perang tanding yang amat hebat. Lisan yang memimpin rombongannya berkali-kali menggerakkan pedang dan merobohkan musuh. Musuhnya. Mereka kalang kabut dan sebentar saja terjatuh dari atas kudanya. Tapi ketika lawan meniup trompet kerang dan dari kanan muncul barisan yang lain maka Lisan terkejut dan membelalakan matanya. Ternyata musuh tidak hanya itu. Cuci Gawa telah membagi-bagi pasukannya untuk mencari dan mengejar rombongan ini, memecahnya menjadi seratus orang tiap-tiap kelompok dan masing-masing berpatroli menemukan musuh. Siapa yang dapat tak akan lebih dulu menangkap, kalau gagal dapat meniup trompet untuk meminta bantuan. Maka begitu mereka terdesak karena Lisan pemuda yang gagah itu mengamuk dan menggerakkan pedangnya ke sana kemari maka pasukan itu kocar kacir dan muncullah pasukan lain untuk datang membantu. Lisan membelalakan mata. Dia telah merobohkan tak kurang dari 30 orang dan bergirang bahwa sebentar lagi hutan di depan itu diterobos. Kalau dia sudah menerobos maka tentu dia dan rombongannya akan selamat. Setelah itu mereka akan melarikan kuda sekencang-kencangnya dan di luar sana mereka dapat bersembunyi di balik bukit-bukit hijau. Tak taunya musuh yang lain datang menyergap dan tentu saja pemuda itu marah. Dan ketika dia berserup pada pasukannya untuk bertanding mati-matian maka pasukannya diminta untuk menghujani dengan anak-anak panah. Robohkan mereka, bunuh semua. Kau cun ngeri. Wanita ini duduk di atas kudanya dan terbelalak memandang semuanya itu. Darah yang munkrat dan tubuh yang terguling roboh dari atas kudanya membuat wanita ini seram. Bantai-membantai yang ada di situ sungguh membuat hatinya diaduk-aduk. Ingin dia muntah setiap melihat darah segar menyemprot dari lukanya. Tapi ketika dia terbelalak dan terpaku di atas kudanya tiba-tiba sebatang tombak terbang menyambar. Awas! Kau cun terpakik. Dia baru tahu itu setelah Lisan berteriak memperingatkan. Seorang prajurit melempar tombaknya itu tapi untung Lisan menjepret panah, yang tepat dan meruntuhkan tombak si prajurit. Dan ketika Lisan menggeram arah dan melepas lagi sebatang anak panah, menyimpan pedangnya, maka prajurit itu roboh dan Lisan bergerak mendekati wanita ini. Paduka menerobos ke depan. Hamba akan membuka jalan. Kau cun menggigil. Tali kekang kudanya sudah ditarik dan disambar pemuda ini, Lisan membedal dan pedang pun dicabut lagi untuk menikam musuh yang berani menghalang. Dan ketika pasukannya juga bergerak dan melindungi di kiri kanan, gagah membela cao cun maka musuh dibuat miris oleh sepak terjang pemuda ini. Lisan tak memberi ampun setiap musuh yang mendekat. Pasukannya di kiri kanan disuruh melepas anak panah setiap mereka datang. Dan ketika dua kelompok pasukan itu cerai berai dan kacau berteriak-teriak maka kepungan dapat dibobol dan pemuda itu pun sudah melarikan kudanya mendekati hutan. Cepat, kita semua lari. Lindungi ibu suri. Kau cun kagum. Akhirnya dengan gerak luar biasa putra panglima sudi itu menghalau musuh. Pedang di tangannya yang bergerak-gerak selalu menjatuhkan korban kalau ada musuh berani mendekat. Pasukannya melindungi dengan melepas anak-anak panah pula. Mereka menghalau dan kini berpacu mendekati hutan. Itulah titik jalan keluar satu-satunya yang akan membawa mereka ke tempat pendekar rambut emas. Tapi ketika terdengar bentakan dan derap kuda tiba-tiba di mulut hutan muncul 100 pasukan lain yang dipimpin ramba. Dan ketika Lisan terkejut dan menghentikan kudanya, karena ramba dikenalnya baik maka dari tempat yang lain muncul pula 100 pasukan lain dan horok. Pembantu utama Cucigawa muncul, berseru dengan bentakannya yang nyaring. Lisan, menyerahlah. Serahkan ibu suri dan buang senjatamu. Pemuda itu tertegun. Dari depan juga terdengar geraman ramba dan pembantu nomor dua Cucigawa itu mengejek agar dia menyerahkan diri. Ayahnya saja tak sanggup menghadapi apalagi dia. Dan ketika pemuda ini menjublak dan bingung, pucat serta gelisah maka dua rombongan itu sudah maju mendekat dan mengepung. Jalan benar-benar buntu. Menyerahlah baik-baik, dan buang senjatamu. Atau kau mati seperti ayahmu dan kalian semua kubunuh. Pemuda ini tak dapat menjawab. Ibu suri yang ada di sampingnya dicekal erat-erat. Pemuda itu bingung karena musuh tak mungkin dilawan lagi. Dia tak akan menang menghadapi pembantu-pembantu utama Cucigawa di situ, apalagi mereka dua orang sekaligus. Tapi ketika pemuda ini tak dapat menjawab dan tekadnya yayarlah dia mati asal ibu suri selama tiba-tiba dari dalam hutan, di belakang pasukan ramba terdengar tawa seseorang dan muncullah di situ seorang laki-laki bertopeng kertas. Horok, kau panglima yang tak tahu malu. Masa menghadapi pemuda macam itu kau menancam dan keroyok? Dan temanmu si ramba itu juga. Ah, kalian orang-orang pengecut yang beraninya mengandalkan jumlah banyak. Lihat aku, seorang diri berani menghadapimu, Wood dan orang ini yang bergerak dengan luar biasa cepat tiba-tiba melampaui semua pasukan ramba dan sudah berdiri di depan pembantu nomor dua Cucigawa itu, seperti siluman, terbang dan hinggap dengan care yang amat mengejutkan. Siapa kau ramba berseru, mementak tertahan. Siluman atau manusia pengecut? Kalau bukan pengecut maka buka tutup wajahmu itu, jangan memaki kami pengecut. Haha, anjing menggonggong tanda takut. Aku siluman utusan pendekar rambut emas, ramba. Minggirlah baik-baik dan biarkan pemuda itu dan rombongannya bebas. Atau kau ku buat jungkir balik dan semua teman-temanmu ku lempar. Hempurduk